H.O.O. Keng Kunlun Jilid 11. Aku tidak mau ketemukan dia, dia nyatakan. Umpama dia memikir untuk adu kepandayan dengan aku, itu ada lain. Kat Susiok, kalau sebentar dia datang, tolong kau tanyakan dia perihal asal usulnya Li Hang Kiat dan tanya juga kemana Hang Kiat sudah lari. Tadi dia lepaskan Li Hang Kiat, aku percaya mereka berdua kenal satu pada lain, atau mungkin mereka ada Su Heng dan Su Tae. Kenapa mereka justru bernama Kiat pada akhir namanya? Itulah bukan, Nona Chieki yang tertawa. Mereka tidak kenal satu pada lain. Kalan tidak, kenapa Kong Kiat bantu kita? Hal 12 dan 13 silang Dia Barangkali dia ada satu Su Yucu Jebol. Dia mengaku sebagai muridnya Syok Tiong Leong, benar tidaknya sukar dipastikan, tetapi ilmu silat pedangnya benar tidak dapat dicela. Selama 1-2 tahun ini, ia sudah lakukan sejumlah perbuatan-perbuatan mulia di Kang Lam, karena itu tadi aku melainkan bikin ia menyerah, aku tidak ganggu jiwanya. Ini ada untuk pertama kali, umpama kelak ia kebentrok pula padaku, tidak nanti aku suka mengasih ampun pula. Chieki yang manggut-manggut. Saudara Kiat, kata ia kemudian, dengan sengit, kau tidak hendak lukai dia, kau lepas padanya, tetapi tidak demikian dengan aku, sebab sakit hati kita kepadanya tidak gampang-gampang dibikin lenyap. Dalam tempoh 10 hari, dia sudah lukayan aku, dia telah binasakan sute aku Yau Chieeng, dan tadi dia lukai beberapa orang, ia binasakan satu Piausu sahabatku. Jika kami lepaskan Li Hang Kiat, itu membuktikan kaum Kun Lun Pei dan Piausu-Piausu serta guru-guru silat di Kuantiong benar-benar tak punya guna. Maka itu aku sudah kirim undangan kepada sahabat-sahabat di banyak tempat, kami hendak pergi berpencaran akan cari Li Hang Kiat. Benar belum tentu aku akan minta jiwanya, namun sudah pasti sakit hati ini mesti dilampiaskan. Bila sudah tiba waktunya pasti aku akan membantunya, Kiekong Kiat berikan janjinya. Tadi di Pak Kio aku berbuat murah hati, tetapi Li Hang Kiat tentu tidak puas, besok atau lusa dia pasti mencari aku untuk menuntut balas. Sama sekali aku tidak takut. Jangankan dia muridnya Syok Tiong Leong, ataupun Syok Tiong Leong sendiri ji kalau dia masih hidup aku pasti akan lawan padanya. Chie Kiat yang semua girang bukan main mendengar janji itu. Saudara Kiat, kemudian Lu Chie Tiong tanya, kau tahu atau tidak di dalam kalangan Kang Ho ada seorang bernama Kang Siohoa? Orang yang ditanya menggeleng kepala. Aku belum pernah dengar nama itu, jawabnya. Orang itu asal dari mana? Di mana saudara Lu kenal dia? Dia ada satu bubeng Xiaopoe Cie Kiat yang gantikan saudaranya menjawab. Ia ada sangat sengit, hingga ia sebut. Siohoa bubeng Xiaopoe, orang tingkatan bawah dan tak ternama. Dia adalah musuh besar kami kaum Kun Lun Pei. Gurunya pun di dalam kalangan Kang Ho tiada ternama. Kalau begitu ia tak usah dibuat khawatir, Kie Kong Kiat kata seraya goyang tangan. Selama kira-kira seratus tahun, sehingga kini di antara orang-orang ternama dalam kalangan Kang Ho kecuali Eng Kong Ku, Leong Bun Hiap, lainnya adalah Sioh Tiong Leong. Tapi sekarang sudah terbukti, muridnya Sioh Kong Leong, ialah Li Hang Kiat, melainkan demikian saja kepandandainya. Lain orang mana bisa keluarkan murid-murid yang lihai? Kau benar, saudara Kie Kata Cintek Giok dengan mengangguk-angguk. Cie Kiyang isikan penuh cawanya Kie Kong Kiat, yang ia terus angsurkan. Sambil tertawa Kie Kong Kiat sambuti cawanya itu, ketika dia baru angkat itu ke mulutnya tiba-tiba sepotong genteng melayang turun, menyamber satu piring di atas meja, sehingga wancur. Semua orang menjadi kaget. Padamkan api Kong Kiat segera berikan perintahnya. Sekejap saja semua lampu dan lilin telah tidak menyala. Cie Kiyang Senina sudah lantas ambil masing-masing senjatanya, dan Kie Kong Kiat ambil pedang dari pengikutnya. Jangan bingung Kong Kiat pesan semua orang. Inilah tentu Li Hang Kiat. Biar aku bekuk dia. Sebelum jago muda ini tutup mulutnya, di atas genteng sudah terdengar suara pertempuran, terdengar tegas suara. Beradunya senjata. Maka Kong Kiat segera lari keluar, diturut oleh Cie Kiyang semua. Segera dari atas genteng sebelah timur terdengar suara nyaring dan seorang perempuan, aku larang siapa juga membantui aku. Bila bantu aku, aku nanti bacok padanya. Mendengar ancaman itu, Kie Kong Kiat bersenyum. Ia tidak pedulikan ancaman itu, dengan bawa pedangnya ia loncat naik ke atas genteng. Tapi begitu ia sampai di atas, perempuan tadi ayun goloknya dan menegur, kau siapa? Kie Kong Kiat tetap tidak menjawab. Ia berkelit dari bacokan. Ia loncat kepada Li Hang Kiat siapa sementara itu gunai. Ketika itu loncat ke genteng tetangga, dari mana ia perdengarkan suara tertawanya. Kong Kiat jadi gusar. Ia loncat menguber. Tetapi Li Hang Kiat tidak mau melayani, dia lari dan lompat di atas genteng sebagai di tanah datar, malah sebentar kemudian ia lenyap bersama bayangannya. Kong Kiat menguber dengan tindakan kakinya menerbitkan suara berisik, hingga penghuni-penghuni di dalamnya jadi kaget, semua lantas berteriak-teriak. Ada maling. Ada maling ketika ia dengar ini, ia berhenti mengejar, dengan mendongkol ia balik kembali. Cie Kiang dan Cie Tiong sudah dapat bujuki Ah Lon turun dari genteng, nona ini dapat dicegah mengejar Kong Kiat atau Li Hang Kiat, karena ini cucunya Pao Kun Lun jadi seperti kalap, dia mencaci kalang kabutan, dia bubat-babitkan goloknya berulang-ulang. Sabar, sutit liye, kata Cie Tiong, yang rampas golokia nona itu. Buat apa kebuakan tidak keruan? Musuh berada di tempat gelap, kita berada di tempat terang, care bagaimana kita bisa kejar dia? Apabila terjadi sesuatu yang tidak diingini, mana kita ada punya muka akan menemui Suhau yang beberapa hari lagi akan datang kemari? Ah Lon banting-banting kaki. Dasar kau terlalu ketakutan ia membentak. Dasar kau terlalu lemah. Kenapa dia seorang diri saja bisa dibiarkan menghina kita kaum Kun Lun Pai? Kenapa kau tidak mau berlaku nekat? Justeru itu Kiekong Kiat loncat turun dari atas genteng. Kau sabarlah nona, berkata ia dengan mengulapkan tangan, lihang Kiat telah kari aku, itulah bagus. Aku percaya dia tidak akan lekas angkat kaki dari sini, maka besok aku tentu bisa cari dia, buat ringkus dan gusur padanya kemari. Ah Lon masih saja gusar. Tapi ini ada urusan aku ia berseru. Hak apa kau ada punya untuk mencampurinya? Apa bisa menjadi, jikalau tidak ada kasih orang Shikie, lantas kami tidak mampu bekuk lihang Kiat. Kiekong Kiat tidak gusar akan ucapannya si nona itu, ia bersenyum seperti biasa. Tatkala ini penerangan semua sudah dinyalakan pula. Mari, nona, mari kita minum arak Kiekong Kiat. Mengundang. Aku menduga sebentar lihang Kiat akan datang pula. Umpama dia benar datang, kita semua tidak akan turun tangan, biar nona sendiri yang layani dia bertempur. Setelah berkata begitu, Kong Kiat tertawa dan lantas mendahului bertindak masuk, ke kamar barat, pedangnya ia serahkan pula pada kacung dan dia sendiri terus duduk. Atas kursinya ia bawa sikap merdeka atau agung-agungan. Ia tuang sendiri araknya, sendirian juga ia tengah itu. Ah lon turut Chie Tiong masuk, tetapi ia tidak mau minum ia hanya duduk sendirian di bangku kecil. Tangannya tetap memegangi goloknya sematanya terus mengawasi keluar. Dia seperti harap sangat datangnya lihang Kiat kembali. Chie Kiong Kiat berlaku tenang pula, ia temani Chie Kiong bertiga bercakap-cakap dan minum, hanya kadang-kadang saja ia lirik nona pau. Beda dan pada tamunya Chie Kiong ada mendongkol hatinya tidak tenteram dan berkhawatir, hanya dengan tahankan hati ia bisa paksa terus menemani tamunya itu. Sebelum arak dan hidangan habis, hari sudah jadi larut malam. Kong Kiat terkena pengaruhnya arak, ia sekarang lebih sering lirik si nona. Bugainya si nona benar-benar tinggi satu kali ia memuji dengan suara keras. Aku tak luk. Sekarang ini memang sangat jarang ada liah-liah perempuan gagah dalam kalangan Kangou. Ahlon tiada perhatikan kepada Kong Kiat, ia tidak mau bicara kepada pemuda itu, maka juga terus ia berbangkit, dengan bawa goloknya ia bertindak keluar. Ia loncat naik ke atas genteng, untuk memeriksa. Ketika perjamuan ditutup Chie Kiong minta Kong Kiat tidur di kamar yang sudah disediakan, dan Chintek Giyok mengasuh di kamar kantor. Ahlon terus tidak mau tidur, ia meronda di atas, di depan dan di belakang, tidak pernah dia lepaskan goloknya. Chie Kiong dan Chie Tiong tidak turut meronda tetapi mereka juga tidak tidur sekejap pun, mereka rebahkan diri dengan mati melek. Syukur malam itu selanjutnya lewat dengan tak kurang suatu apa. Esoknya pagi Chie Kong Kiat perintah kacungnya pergi ke Kong Ek Hok Chian Chiong buat ambil pao hoknya, karena untuk selanjutnya ia akan tinggal sama Chie Kiong. Siangnya ia pun keluar pesiar dengan membekal pedang ia seperti jajah kota Sian, ia datangi dan masuki hampir semua rumah makan, warung teh dan rumah-rumah penginapan. Sia-sia saja ia mengubek mencari Li Hang Kiat. Sorenya ia pulang dengan tingkah agul-agulan. Malam itu kembali Chie Kiong jamu Kong Kiat di kamar barat, siap dengan masing-masing senjatanya, pintu kamar dipentang lebar-lebar. Mereka sengaja menunggui munculnya Li Hang Kiat. Ahlon dengan goloknya tetap menantikan, sedang tadi siangnya dengan naik kuda ia pesiar berbareng mencari pemuda Sili itu. Malam itu Li Hang Kiat tidak muncul, ini menyebabkan orang sibuk sendirinya. Dan ia tetap tidak perlihatkan diri sehingga lewat hari kedua dan hari ketiga, melihat demikian Kong Kiat pun habis sabarnya. Maka ia lantas minta kertas, pit, bak dan bahie, lalu ia menulis belasan pemberitahuan, yang bunyinya. Dicari Li Hang Kiat penjahat Li Hang Kiat kemarin ini sudah bunuh dan lukai beberapa Piausu dan pegawal Piautiam kita, dia bernyali kecil, dia ketakutan, dia lari dan umpatkan diri. Siapa ketahui halnya penjahat itu, dan datang mengabarkan kelisan Piautiam, dia akan dapat upah 20 telparak kita tidak akan salah janji. Ciek yang masuk ke dalam selagi tamunya menulis pemberitahuan itu, ia kerutkan dahi. Aku khawatir tindakan ini pun sia-sia saja, nyatakan ia. Li Hang Kiat sangat licin, bila orang beri kisikan pada kita, sebelum kita datangi padanya, pasti dia sudah kabur lebih dahulu. Kau jangan pedulikan itu, kata Kiekong Kiat sambil bersenyum. Daya upayaku ini mesti ada hasilnya, sebentar malam tentu kita bisa tawan Li Hang Kiat. Lantas beberapa pegawal di perintah tempel pemberitahuan itu di luar kota, di jalan-jalan atau tempat yang hidup, hingga sebentar saja banyak orang berkerumun membacanya, kota lantas jadi gempar. Ciek yang pergi ke berbagai kantor untuk jelaskan tindakannya itu, untuk minta bantuan juga. Ahlon tidak mau mengerti, ia masih saja pergi mencari putar-putaran. Tidak demikian dengan Kiekong Kiat, yang sekarang gak menantikan di dalam Piau Tiam. Hanya, setelah maghrib tidak ada datang kabar apa-apa mengenai Li Hang Kiat, ia sibuk juga. Dengan tidak pakai tungsa, sambil bawa pedang telanjang, ia pergi keluar, ia jalan antara orang banyak untuk mencari, hingga banyak orang mengawasi dan perhatikan padanya, karena sikapnya yang luar biasa itu. Ia tidak perhatikan itu. Akhirnya ia masuk dalam sebuah restoran, ia minta arak akan minum seorang diri. Karena ia sedang masgul, ia minum banyak juga barulah kemudian ia berangkat pulang. Tidak kala itu sudah jam 2, di jalan besar orang sudah mulai jarang. Bulan dan bintang-bintang ada terang cahayanya. Ketika Kiekong Kiat mendekati Lisan Piau Tiam, tiba-tiba ada suatu barang menyambar pinggangnya bagian belakang. Ia kaget hingga lantas lenyap pengaruhnya air kata-kata dari kepalanya. Ia melompat akan putar tubuh, buat segera membacok. Melihat bacokan itu, orang yang di belakang itu segera menyambut dengan pedangnya, dengan begitu, kedua senjata jadi beradu, malah beradu terus ketika Kiekong Kiat membacok, membabat lari menikam berulang-ulang. Selama ini, orang ini tapinya bertempur sambil mundur. Adalah kemudian ia pendengarkan suaranya sebagai pemuda lihang Kiat. Tahan! Tahan katanya, sambil bersenyum. Kiekong Kiat tertawa dingin. Apakah kau takut? Tanya dia, seraya dia maju pula, kali ini ujung pedangnya menikam ke arah dada, dengan tipu pukulan topcoacoan san, atau ular berbisa menembusi hati. Satu suara terang segera terdengar, karena lihang Kiat sampok tikaman itu. Atas itu, kong Kiat kembali menikam pula, tetapi juga lihang Kiat cepat gunai pedangnya menekan. Sementara itu keduanya telah majukan sebelah kakinya masing-masing, mereka jadi sama-sama pasang kuda-kuda dan kedua tangan sama-sama dikeraskan. Hingga mereka jadi seperti adu tenaga. Jikalau aku takut kepadamu, mustahil aku datang pula cari kau kata lihang Kiat sambil tertawa pelahan, berbareng dengan mana ia kumpul tenaga di kakinya. Kong Kiat segera mundur setindak, pedangnya ditarik, tetapi bukan buat terus ditarik pulang, hanya untuk berbalik. Tekan pedang lawan. Kakinya dimajukan lagi, pedangnya digerakkan terus, agaknya ia hendak menikam. Berbareng dengan itu, tangan kirinya maju menjam dada-dada musuh. Kong Kiat tidak tunggu sampai kena ditikam, ia pun bergerak dengan cepat untuk mendahului ia tarik pedangnya, ia ubah gerakannya menghindarkan diri dari jambakan, lalu cepat sekali ia balas mengancam dengan tikamannya, kakinya yang kanan maju ke depan. Kong Kiat lompat ke samping sambil mendek, membarengi mana, pedangnya menyam bertusukan musuh, maka untuk kesekan kalinya kedua senjata kembali bentrok dengan nyaring. Kong Kiat mundur, ia tertawa gelak-gelak. Sungguh aku kagum, sungguh aku kagum kata ia berulang-ulang. Sayang tempat ini sempit, kita tak dapat mainkan pedang dengan leluasa. Jangan ngobrol Kong Kiat membentak. Ia mendongkol karena terang ia sedang dipermainkan. Nyata ia kalah sabar. Hari ini aku kehendaki jiwamu, muridnya Syok Tiong Liong. Bentakan ini disusul dengan tikaman hebat. Li Hang Kiat masih tertawa waktu ia tangkis serangan itu. Selama itu ada orang dari Lisan Piau Tiam yang lihat pertempuran tersebut, dia lari ke dalam untuk mengasih kabar. Sampai di situ Hang Kiat tarik pulang pedangnya, ia mundur, terus ia putar tubuh dan lari. Kiekong Kiat penasaran, ia lompat mengejar. Li Hang Kiat lari ke jalan Biotai Syang Chu, sebelah gang yang gelap. Tetapi tak peduli tempat ada gelap, Kiekong Kiat mengejar terus. Ketika dikejar sampai hendak keluar dari ujung gang, mendadak Hang Kiat balik tubuhnya, lalu sambil ditangkan pedang di depannya, ia kata. Orang Syikiet, kau jangan keterlaluan. Kemarin ini di tepi kali di kirinya jembatan Pak Kio aku telah layani banyak sekali musuh, yang kepung aku dengan bergantian, justru itu kau datang membantui mereka, hingga kau bisa kalahkan aku. Akan tetapi jikalau kita berkelahi satu sama satu, dengan sama-sama segarnya, masih belum ketahuan yang mana yang akan terbinasa di tangan siapa. Di sini pun tidak leluasa untuk kita bertempur terusan, karena tempat sempit, pula koncomu terlalu banyak. Dituduh demikian, Kiekong Kiat gelaleng kepala. Mereka itu bukanlah kawan-kawanku, ia sangkal. Aku juga bukannya hendak menuntut balas untuk mereka. Itu. Aku hanya tidak puas kau menggunakan pedang mengusatrukan pedangku, kau lempar pedangmu dan tukar itu dengan golok, pasti sekali aku suka mengasih ampun padamu. Tapi Li Hang Kiat tertawa. Sungguh Jumawa kata ia. Apakah pedang melainkan boleh dipakai oleh kau sendiri keluarga Kiai dari Liong Bun? Sekarang sudah malam, dengan kita bertempur terus, sukar dapat dilihat permainan siapa yang jelek dan siapa yang bagus. Tempat ini tidak terpisah jauh dari tempat kediamanku, marilah pergi ke tempatku itu untuk kita bicara sebentar agar Kiai bisa pilih dan tetapkan tempat di mana kita bisa piebu pedang. Aku tidak kehendaki orang lain mendapat tahu, sampai pada waktunya kita mesti berada. Berdua saja. Kita jua mesti tetapkan, pertempuran mesti berakhir salah satu menang atau kalah. Kau jangan khawatir, di tempat kediamanku itu tidak ada perangkap. Kiai Kong Kiai tertawa dingin. Apakah kau sangka aku jerih umpama kau membacok? Berkata ia, hayo jalan. Ketika itu orang-orang dari Lisan Piau Tiam sudah memburu sampai di mulut gang. Lekas berseru Kong Kiai pada lawannya. Keduanya tidak bertempur lagi, dengan masing-masing tenteng pedangnya mereka berlari-lari dengan berendeng. Mereka mesti lewati beberapa gang yang gelap, baru mereka tiba di tempat kediamannya Li Hang Kiai, sebuah rumah tinggal. Hang Kiai menghampiri pintu yang ia segera ketok. Sebentar saja pintu lantas dibuka. Kiai Kong Kiai lihat, pembuka piat itu ia ada seorang perempuan tua. Li Hang Kiai persilahkan lawannya masuk, atas mana, perempuan tua itu kunci pintu pula. Pekarangan dan rumah itu ada sunyi. Cuma di kamar utara ada sinar api. Kedalam kamar itu Hang Kiai undang lawannya masuk. Kong Kiai bertindak masuk, ternyata kamar itu kosong, hanya di empat penjuru tembok ada terdapat figura-figura dan berbagai tulisan atau huruf-huruf aneka macam atau buku-buku dirat. Di atas meja pun ada terletak beberapa jelit buku. Tempat apakah ini orang shik ya ini lantas menanya. Ini ada rumahnya satu sahabatku, Li Hang Kiai jawab. Ketika kemarin ini aku pulang dari Pak Kiai, aku nginap di sini. Kalau nanti kau pulang, aku minta kau jangan beritahu siapa juga tentang tempat kediamanku ini. Kau terlalu pandang Kiai Kong Kiai bukan sebagai satu enghiong kata Kiai Kong Kiai sambil tertawa. Lantas ia jatuhkan diri di kursi, tangan kanannya masih pegangi pedang, tangan kirinya merabah sejelip buku, ialah Sintong Sie, buku tentang kerajaan Tong yang baru, dalam mana ada terselip selerbar syair karangannya Li Hang Kiai sendiri, sebagaimana di bawah itu ada tanda tangan dari orang shili itu. Ia pun baka, di sungai Kang Sui di waktu malam yang dingin membuat kaget pedang pualam, di gunung kuasan di suatu sore musim semi melepas kuda pilihan balap. Membaca syair itu, Kiai Kong Kiai menjadi kagum, hingga ia ucapkan pujiannya. Sementara itu Li Hang Kiai telah letakkan pedangnya di atas meja, ia guntingi sumbul lilin, kemudian ia pandang tamunya dan tertawa. Kau lihat, kata dia, aku si bangsat bisa menulis syair, maka itu upahmu dua puluh tel untuk tangkap aku apa tidak terlalu sedikit? Mukanya Kong Kiai menjadi merah karena ejekan atau godaan itu. Aku tidak tahu bahwa kau adalah orang semacam ini, ia kata. Lagipun dengan membuat surat-surat pemberitahuan itu dan menempelnya di berbagai tempat, Aku melulu hendak membangkitkan kegusaranmu, supaya kau tampahkan diri sama sekali bukan maksudku yang sebenarnya guna bekuk padamu. Li Hang Kiai tertawa pula, secara dingin. Taruh kata kau benar-benar hendak menawan aku, aku khawatir aku bukan seperti lain-lain penjahat yang mudah untuk ditangkapnya, ia kata. Mendengar demikian, Kong Kiai lempar buku yang ia sedang cekal, ia berbangkit, lalu dengan pedangnya, yang ia masih pegangi, ia bersikap hendak menyerang. Hang Kiai goyang-goyang tangannya, ia terawa. Di sini bukannya tempat bertarung, kata ia, yang sabar luar biasa. Sahabatku di rumah ini ada bernyali sangat kecil, dan itu jangan kita bikin dia kaget. Di sebelah itu, dengan baik hati aku undang kau datang kemari, maka sudah selayaknya jikalau kau berlaku, sedikit seoji. Aku pun dengar yang kau ada seorang terpelajar. Tanda petik. Kiai Kong Kiai letaki pedangnya, tapi ia masih terus mengawasi tuau rumah itu. Kau berusia begini muda, katanya, kau jawab pandai ilmu surat dan ilmu silat, kenapa kau tidak berdaya mencari pekerjaan untuk angkat nama, hanya kau justeru lakukan pekerjaan semacam ini. Apakah yang aku lakukan tanya Li Hang Kiai sambil tertawa menghina. Apakah benar-benar kau percaya aku telah menjadi penjahat seperti tuduhanmu berkata sampai di situ Hang Kiai nampaknya gusar. Tapi sega ia tambahkan, Kiai Kong Kiai, Engkong Nu dan Guruku ada sama-sama orang kaum Butong Pei, malah dahulu mereka menjadi sahabat satu dengan lain, maka turut pantas kita tidak dapat saling bermusuhan. Sekarang kau tuduh aku jadi bangsat, dengan begitu kau telah terlalu menghina aku. Di sini ada itu orang-orang Kun Lun Pei tukang mengadu biru, karena itu aku tidak ingin layani kau. Bertempur. Kalau kau mempunyainya Li, besok kita boleh bikin pertemuan di Tong Kuan. Bertemu di Tong Kuan, itulah baik sekali, sahut Kiai Kong Kiai, yang terima tantangan. Apakah pasti kau akan pergi ke sana? Tentu saja Li Hang Kiai pastikan. Di antara kita, siapa juga tidak boleh membawa pembantu. Besok kita akan bertemu di waktu lohor, kita adu kepandayan sampai ada keputusan, siapa lebih pandai dan siapa lebih rendah, umpama mesti binasa, jangan ada yang menyesal. Baik, demikian kita tetapkan, kata Kiai Kong Kiai, yang pun berikan kepastiannya. Sekarang kita sudah dapat kepastian, nah, aku pergi. Kong Kiai berikan keluar dengan bawa pedangnya, di luar ia mencelat naik ke genteng. Li Hang Kiai antap tamu itu pergi, ia tidak mengantarkan keluar. Dari rumah sebelah utara, Kiai Kong Kiai jalan memutar ke sebelah timur, ia menoleh ke kamarnya Li Hang Kiai, ia lihat cahaya api masih ada dan bayangannya pemuda Sili itu tertampak sedang duduk membaca buku. Menampak demikian, kembali ia jadi kagum, hingga ia berpikir pemuda ini ada terpelajar dan gagah, sayang sekali di luar keinginanku, kita jadi berdiri berhadapan sebagai lawan satu kepada lain. Tanda petik. Di lisan Piao Tiam orang masih sedang sibuk dan kacau, Cieki yang semua sedang berdiri di muka pintu dengan metu melihat sana dan melihat sini. Maka itu, mereka jadi bernapsu kapan mereka lihat pulangnya Kong Kiai. Apakah kembali kau lepaskan kabur Li Hang Kiai itu mereka tanya. Kiai Kong Kiai goyang tangannya. Dia bukannya Li Hang Kiai, dia ada satu sahabatku, ia jawab. Sesudah kita main-main sebentar dengan pedang, aku telah pergi ke rumahnya untuk bercakap-cakap sebentaran. Cieki yang semua heran, mereka mengawasi sahabat baru itu deugna rasa curiga. Justeru itu ahlo pun kembali. Lantas saja ia hunjuk pula sifatnya yang tidak sabaran. Bagaimanakah sebenarnya urusanmu ini ia segera tanya Kong Kiai? Apakah kau bersekongkol dengan Li Hang Kiai untuk ganggu kita? Nona, kau bikin aku penasaran Kong Kiai jawab. Bagaimana kau bisa menuduh demikian? Untuk mengganggu kau, bukankah dia seorang diri sudah cukup? Kenapa aku mesti turut ambil kebagian? Ahlo masih penasaran, ia masih hendak buka mulutnya, akan tetapi Cie Tiong segera ajak ia masuk. Seberlalunya si Nona, Kiai Kong Kiai menghela nafas. Tadi aku telah dapat keterangan dari sahabatku tentang Li Hang Kiai, ia kata pada Cie Kiang. Hang Kiai benar. Ada muridnya Syok Tiong Leong, ia pandai ilmu silat dan surat berbareng. Seharusnya aku bersahabat kepadanya, tetapi karena urusanmu ini, aku jadi kebentrok dengan dia. Karena perselisihan ini, dalam satu atau dua hari, barangkali aku bakal lakukan pertempuran mati hidup dengan dianya. Setelah mengucap demikian, ia lantas pergi ke kamarnya, tapi masih saja ia masgul, hingga ia tidak dapat tidur. Pada jam tiga Piau Tiam telah ditutup, semua pengawalnya Kak Cie Kiang lantas pada tidur. Oleh karena ia tak dapat tidur, Kong Kiai sering dapat dengar di luar kamarnya atau di atas geneng suara tindakan kaki yang pelahan. Mendenar suara itu, diam-diam ia tersenyum sendirinya, karena ia anggap itu ada lucu. Ia telah dapat duga siapa yang lerbitkan semua suara itu. Kemudian, dengan hawa pedangnya, Kong Kiai keluar dari kamarnya. Siapa demikian teguran nyaring dari atas geneng, teguran dari seorang perempuan. Aku Kong Kiai jawab sambil tertawa. Suaranya si Nona tidak terdengar pula, menurut suara tindakan kakinya, ia telah pergi ke lain bagian dari wuhungan. Kie Kong Kiai melihat ke sekitarnya. Semua kamar sudah padamkan api, nampak segalanya dalam kesepian, ia loncat naik ke atas geneng. Ia tidak timbulkan suara apa juga, ia berlaku sangat hati-hati, ia entengi tubuh. Ia letaki pedangnya di geneng, ia merayap maju ke belakang. Waktu itu Ahlon, yang tadi pergi ke belakang sudah loncat turun ke pekarangan dalam rumah di mana ia jalan mundar-mandir sekian lama, nampaknya ia ada sangat lesu. Kemudian ia pergi ke sebuah kamar di rungan barat di dalam mana ada sinar api. Kie Kong Kiai loncat turun dengan berindap-indap ia hampiri jendela kamarnya si Nona itu, ia mengintip, ia menahan nafas ketika ia gunai lidahnya untuk pecahkan kertas tutup jendela. Ahlon di dalam sedang buka kancing bajunya, ia rupanya hendak salin pakaian, atau ia hendak tidur. Tidak tempo lagi Kong Kiai menghampiri pintu dan tarik daunnya hingga terbuka, ia bertindak masuk. Bukan main kagetnya Ahlon sampai ia menjerit, tetapi ia segera sambar goloknya. Sabar, Nona, Kong Kiai kata, tangannya diulap-ulapkan, aku hendak bicara kepadamu. Mukanya Ahlon menjadi merah karena jengah, akan kemudian berubah jadi merah padam, matanya pun mendelik. Sekarang tengah malam buta rata, ada urusan apa kau lancang masuk ke kamarku ia menegur. Kie Kong Kiai bersenyum. Sebenarnya tadi aku telah ketemu Li Hong Kiai, ia kata. Ia telah janjikan tempat dan jamnya untuk Piebu esok hari. Jikalau kau hendak menyaksikan, esok aku dapat mengajaknya. Hanya tentang itu, tidak ada lain orang lagi yang boleh mendapat tahu. Keterangan ini membuat si Nona ketarik. Di mana Piebu itu akan dibikin iatanya dengan bernapsu. Aku hendak pergi menyaksikan. Bicara pelahan, Nona, Kong Kiai minta sambil menggoyangkan tangan pula. Tadi aku ketemu Li Hong Kiai, dia sindirkan sangat pada kita. Katanya Kun Lun Pei musuhkan dia karena Kun Lun Pei andalkan jumlah yang banyak, bahwa tapinya jumlah banyak itu tidak ada harganya. Memang banyak orang menyebabkan permainan silat jadi kacau, Ahlon aku. Itu pun sebabnya, beberapa kali dia menang di atas angin. Mengenai Piebu besok, kita baik jangan omong kepada siapa juga, malah pada waktunya, kau pun baik tidak usah pergi, biar aku yang pergi sendiri. Kau beri aku tahu di mana tempatnya dan jam berapa waktunya perjanjian Piebu itu. Itulah tak bisa terjadi, Nona kata Kong Kiai sambil bersenyum pula. Yang dia janjikan adalah aku, maka kalau Nona yang pergi, pasti dia tidak sudi melayani, malah mungkin dia berdaya akan menjauhkan diri, hingga akan sukar kita cari padanya. Sekarang begini saja, besok pagi-pagi kau naik kuda pergi ke Pak Kyo. Di sana nanti bertemu, akan sama-sama cari lihang Kiat. Di waktu kita bertanding, jangan sekali kau bantui aku, supaya dia tidak menertawai kita. Bila kemudian ternyata aku tidak sanggup menangkan padanya, itu waktu barulah Nona boleh turun tangan akan bekuk padanya. Kembali Kong Kiai bersenyum, dengan matanya yang tajam ia awasi Nona ini. Ah lho rupanya setuju, ia lantas manggut-manggut. Besok pasti kita akan bertemu di Pak Kyo. Nah, pergilah. Kau kata ia. Kong Kiai bersenyum pula. Harap Nona ingat baik-baik agar lain orang tidak ketahui hal ini, kata ia, yang terus keluar dari kamar itu, selagi ah lho tutup pintu kamar. Ia loncat naik ke genteng, ia pergi ke depan akan ambil pedangnya, dari situ ia lompat turun, teriris masuk ke kamarnya sendiri. Ia tutup pintu, ia naik ke pembaringannya. Namun ia tidak bisa tidur. Kali ini ia ingat ah lho yang elok, yang sukar dapat dicari keduanya di dalam kalang kangau. Keesoknya pagi ketika Kong Kiai keluar dari kamarnya, ia lihat ah lho sudah siap dengan bawa golok dan tuntun kudanya keluar. Maka diam-diam ia bersenyum sendirinya. Ia pun, terus dan dan dengan tenang, selama itu, ia perintah pegawai Piau Tiam singkirkan semua pemberitahuan yang kemarin ditempel di berbagai tempat. Tidak lama, Cieki yang datang. Menghitung harinya, sahabat-sahabat kita yang diundang mestinya akan sudah datang berkumpul, kata Piasu ini pada tamunya, sahabat baru. Hari ini tentu akan datang orang dari Hantiong. Umpama lihang kiat buron ke lain provinsi, kita tetap akan cari dia. Saudara kia aku mintakah suka berdiam lamaan di sini, sampai kita sudah beres dengan urusan kita ini. Aku harap di belakang hari semua orang Kunlunpe bisa menyebutkah sebagai satu sahabat yang baik. Tanda petik. Kong kiat mengangguk. Pasti aku membantunya sehingga urusan selesai, kata ia. Sekarang pun aku hendak pergi keluar kota buat cari lihang kiat. Cieki yang mengucap terima kasih, ia lantas keluar. Kong kiat lantas perintah orang siapkan kudanya, ia keluar dari pintu kota Tiernur. Di sini ia beri kudanya lari. Waktu masih pagi akan tetapi hawa udara sudah panas sekali, maka ketika kemudian ia sampai di Pak Kyo, ia telah bermandikan keringat. Ia lihat kudanya Ahlon yang merah. Nona itu pakai baju putih dengan celana hijau daun, dia berdiri di bawah pohon, cambuk di tangannya diangkat ke jurusan pemuda itu. Sambil bersenyum, kia Kong kiat menghampiri. Sementara itu, Ahlon telah loloskan tambatan kudanya, siap untuk lompat naik. Hawa udara sangat panas, baik kita mengasuh dahulu sebentaran, kata Kong kiat. Buat apa ngasuh sahut si Nona, kita cari lihang kiat lebih dahulu, sesudah bekuk dia baru kita pulang, masih ada tempo untuk beristirahat. Nona ini loncat naik atas kudanya, yang terus ia beri lari melintasi jembatan. Melihat demikian, terpaksa kie Kong kiat mengikuti. Pertemuan dengan lihang kiat jadi nanti di waktu. Lohor, ia berkata, maka itu, umpama kita peroleh. Kemenangan, masih tidak keburu buat kita kembali pulang. Di mana kau berdua telah berjanji untuk bertemu di kota Tongkuan, yang terpisah dari sini ada dua. Ratus tujuh puluh li lebih. Itu toh tidak jauh, kata si Nona. Hayo lekas. Sembari kata begitu, ahloon keperak kudanya diberi kabur. Kie Kong kiat larikan pula kudanya, setiap kali ia ayun cambuknya ia awasi si Nona, yang potongannya menarik hati, walau sudah berkeringatan, Nona itu seperti lupa akan teriknya matahari. Ia ngelamun. Nona ini tentu masih merdeka, demikian lamunannya. Semua orang kun lunpei sangat hormati aku, kalau aku bicara kepada Chie Tiong atau Chie Kiang, supaya mereka suka jadi orang perantara, pasti maksudku akan terkabul. Aku ada turunannya liong bun hiap, keluarga ku bukan keluarga rendah, mustahil keluarga kau tidak penuju. Kepada ku, bila sudah jadi pasangan, berdua aku sama-sama merantau, siapa tidak akan kagumi kita sebagai pasangan yang gagah. Ngelamun demikian macam, bukan main gembiranya Chie Kong kiat, hingga ia larikan kudanya melewati si Nona, kemudian ia berpeng ke belakang. Buga mulia hai sekali, Nona, kata ia sambil ketawa. Aku percaya bahwa engkongmu turunkan pelajaran berlaku berat sebelah, jikalau tidak kenapa kau bisa melebih semua susyokmu. Berapa sahabatku tidak percaya di jaman kita ini ada lihiap, Nona gagah, maka itu di belakang hari aku ingin ajak Nona menemui mereka itu, supaya mereka dapat tahu dan kaget. Dengan sebenarnya aku sangat kagumi bugamu, Nona, pemuda ini tambahkan. Inipun sebabnya kenapa hari ini aku justru aku minta bantuanmu seorang. Ahlon bersenyum atas pujianya itu. Bugamu juga tidak ada kecelanya, katanya, suaranya menarik hati. Pantas belum lama masuk dalam dunia Kangowuka sudah lantas dapat nama. Setelah berkata begitu, mukanya si Nona menjadi merah sendirinya. Akan tetapi, seperti tiba-tiba ingat sesuatu, kembali Romanya balik pada asalnya, segera ia cambuk kudanya. Mari lekas, lekas ya kata. Kita jangan ngobrol saja. Kiekongkiat ada sedang bergembira ia larikan kudanya, yang ia tetap beri berada di sebelah depan si Nona. Debu mengepul naik karena kerasnya kuda mereka lari. Hawa udara juga bukan main panasnya, apapunlah waktu itu sudah mendekati tengah hari, di tengah jalan ada sedikit orang yang berlalu lintas. Selagi mereka mendekati distrik Wilam, tiba-tiba Kongkiat lihat tidak jauh di sebelah depan ada seorang yang menunggang kuda putih, orang mana ada berpakaian biru, yang setiap kali berpaling kejurusannya. Ternyata orang itu adalah Li Hangkiat, kepala siapa dibungkus dengan sapu tangan hijau. Bagus ya berseru. Tidak usah sampai di Tongkuan, kita sudah bertemu di sini. Lebih siang piyebu diselesaikan, lebih baik lagi. Ahlo juga sudah lantas lihat musuh itu. Li Hangkiat tia berterak. Jangan kau harap bisa lari lagi. Sabar, Nona, sabar Kongkiat berpaling pada kawannya itu. Biar aku tempur dahulu padanya, kemudian baru kau. Kalau tidak, dia akan tertawakan kita. Di sebelah depan, Li Hangkiat sudah siap sedia, ia loncat turun dari kudanya, ia maju untuk memapaki. Terus saja ia tertawa. Kie Kongkiat ya menegur. Apakah kau tidak bisa jalan kalau sendirian saja? Apakah sendirian saja kau tidak berani piyebu? Mukanya orang shikia itu berubah jadi merah. Tapi Nona ini tidak akan bantui aku. Ia jawab dengan cepat. Dia datang untuk menonton saja. Sambil menjawab demikian, Kongkiat hunus pedangnya, ia tantas maju dengan serangannya yang pertama. Memutar dari bawah ke atas ujung pedang mengarah jantung. Li Hangkiat cepat geraki pedangnya menyampok, kedua pedang beradu, setelah itu ia maju sambil balas. Menyerang dengan satu bacokan. Pedangnya dari atas turun ke bawah pula, hingga lagi-lagi kedua pedang bentroh, karena Kongkiat pun menangkis tidak kurang sebatnya. Ahlon tidak dapat kendalikan dirinya kapan ia saksikan pertempuran itu, ia loncat turun dari kudanya dan cabut gokoknya, terus ia maju kepada kedua pemuda yang sedang bertempur itu. Li Hangkiat lihat orang maju, ia lekas mundur. Ketika ini digunai oleh Kongkiat untuk merangsat. Di sebelah dia, Ahlon sudah mulai kirim bacokannya. Hangkiat tangkis goloknya Ahlon, tapi Kongkiat tikam padanya, maka dengan sebat ia pun tangkis pedang, bergantian ia mesti lelakan diri dari kepungan musuh. Ia mesti melayani dua musuh yang tangguh. Sesudah berselang 20 jurus, mendadak ia rasakan lengan kanannya sakit, hingga ia menjerit. Terpaksa ia berlompat memutar berbareng mana, kudanya pun turut lari juga. Bangsat Ahlon berteriak. Jangan lari. Nona ini hendak mengejar, tapi Kongkiat samber tahunya. Aku telah lukai padanya, lukanya hebat kata pemuda ini. Biarlah dia pergi. Kita berdua umpama dapat tangkap dia yang bersendirian, itu bukan perbuatannya satu enghiyong. Jangan pegangi aku Ahlon berseru seraya ia banting kakinya. Ia kibaskan tangannya hingga terlepas, ia lantas memburu. Itu waktu Li Hangkiat sudah samberles kuda, ia telah loncat naik atas kudanya buat terus kabur ke timur. Ahlon lari pada kudanya, setelah loncat naik, ia pun mengejar. Kie Kongkiat terpaksa turut mengejar juga. Dun orang ini menyusul dengan sia-sia saja, setelah melalui 30 li, bukan saja mereka tidak berhasil, malah Li Hangkiat sudah lenyap berikut bayangannya. Ahlon tahan kudanya dengan napas tersengal-sengal. Apakah ini masih belum cukup akan cuci bersih? Malunya Kun Lun Pei tanya Kongkiat pada si Nona. Aku berani tanggung, sebelumnya Hangkiat dapat lewati. Kota Tongkuan, dia pasti sudah rubuh dari kudanya dan binasa. Nona, mari kita pulang. Ahlon mendongkol bukan main, simpan goloknya, ia awasi pemuda dihadapannya dengan metu bersinar. Pergilah kau jalan lebih dahulu, aku tidak sedih jalan sama-sama kau, kata ia. Kie Kongkiat tertawa. Kenapa, Nona tanya ia yang tidak jadi gusar. Nona, kita kaum kangung tidak dapat berbicara tentang Lam Li Siu Siu Pucin, Lelaki dan perempuan tidak boleh pegang tangan satu sama lain bila tidak ada perlunya. Ahlon rabah gagang goloknya, ia deliki pemuda itu. Kau bukannya orang baik-baik, ia membentak dengan. Murka. Atas alasan apa kau bilang aku bukan orang baik-baik, Nona tanya Kongkiat sambil tertawa. Aku justru kagumi kau. Ahlon tidak ambil peduli, ia larikan kudanya. Kongkiat turut larikan kudanya. Sekarang sepasang kuda lari seperti terbang, balik ke barat. Ahlon di sebelah depan, tidak pernah dia menoleh ke belakang. Jangan gusar, Nona, Kongkiat berkata pula kemudian. Sekarang aku berumur 25 tahun beristeri, aku ada sangat kagumi buge dan kecantikanmu. Nona. Ahlon dengar itu, ia tetap tidak memperdulikannya, ia terus larikan kudanya. Belum lewat jam 3 lohor, Nona ini sudah kembali di lisan Piau Tiam, tapi sekarang di depan rumah ada beberapa kereta dan beberapa ekor kuda yang tertambat. Oh, Nona sudah pulang berseru satu orang, yang berdiri di muka pintu. Lekas turun, Nona, Yaya Amu sudah datang. Orang itu ialah Cio Cie Ye Au, paman guru yang matanya tinggal sebelah. Ia kelihatannya girang sekali. Ahlon pun kaget berbareng girang mendengar kedatangannya Nong Kongnya, dia loncat turun dari kudanya dan lari ke dalam. Nong Kong di mana ia tanya. Tapi kapan ia lihat tirai di kamar barat diangkat naik, ia lantas lihat Nong Kongnya sedang bicara dengan beberapa muridnya, ialah Cie Kiang, Cie Tiong, Cie Liong dan Cie Hiap, yang semua berdiri di samping dengan sikapnya yang menghormat. Ye A. Ye A, Nona ini berseru, ia terus lari menghampiri. Hawa udara begini panas, kenapa Ye A. Ye A datang juga? Paulo Oka subuka bajunya, ia sudah berumur 70 lebih tetapi tubuhnya masih kekar bagaikan besi. Cie Liong, dengan kipas bulu yang besar mengipasi padanya. Hingga kunis jenggotnya, yang seperti perak, bergoyang melambai tak berhentinya. Ia sebenarnya sedang berbicara dalam kemurkaan, tapi kapan ia lihat cucunya, terus ia tertawa. Ah Lon, kau lihat berkata Nong Kongnya ini. Bagaimana rupa orang telah hinakan Kun Lun Pei? Aku telah punyakan 30 murid lebih, aku telah usahakan Piao Tiam lebih daripada 40 tahun, Selama itu belum pernah aku mengalami kejadian seperti ini. Sian ada kota besar, di sini pun ada kat dan lusus yokmu, tetapi toh satu bocah cilik lihang kiat masih bisa malang melintang. Sudah, Ye A Ye A, sudah, kau jangan gusar lebih jauh, ah lo lantas menghibur. Baru saja aku berdua lukai dia. Tanda petik, kat cilik yang jadi sangat ketarik hati. Di mana kau dapat lukai padanya ia tanya dengan cepat. Di tengah jalan dekat ULM, sahut Ah Lon, yang terus tuturkan hal pertempuran tadi. Cilik yang semua merasa puas, mereka kegirangan. Tapi Paulo Okasu bersenyum mewah. Hektometer, sungguh kita harus mati karena malu kata ia dengan suara seram, orang telah hinakan Kun Lun Pei tetapi lain orang, cucunya Liong Bun Hiat, yang mesti balaskan penasaran kita itu. Tidak demikian, Ye A Ye A membantah Ah Lon. Aku yang tempur Li Hang Kiat, golok lawan pedang, lantas Kie Kong Kiat gunai ketika baik menikam Li Hang Kiat. Kie Kong Kiat sendiri tidak punya kepandayan yang berarti. Luka di dadanya Li Hang Kiat parah sekali, ia kabur. Dengan kudanya, mungkin sebelum keluar dan tongkuan, dia bakal rubuh mampus dari kudanya itu. Paulo Kun Lun lantas menghela nafas. Dengan begitu, kita tambah satu musuh pula, ia mengeluh. Mana di A Kie Kong Kiat Chie Tiong tanya. Barangkali tidak akan sampai belakangan, sahut si. Nona. Paulo Chin Hui pakai pula bajunya. Sudah 20 tahun lebih aku tidak pernah keluar pintu lagi, kata jagot tua ini pada cucunya, Tetapi sejak itu hari kau berangkat, entah kenapa hatiku terus tidak tenteram, maka begitu lekas Chio Susyokmu pulang, aku terus ikut dia. Di Han Tiong, aku tidak mampir lagi, aku langsung saja kemari. Di Chinnia aku berpapasan kepada Wan Chie Hiap, dari dah aku dapat tahu kejadian di sini, maka aku cepatkan perjalananku. Apakah Ye A Ye A sudah bersantap tengah hari tanya Seng Cucu? Aku sendiri, dahar pagi pun belum. Justru itu, Kie Kong Kiat sampai, ia terus bertindak masuk. Paulo Kun Lun berbangkit akan sambut pemuda itu. Kie Hiantit, syukur ada kau yang membantu, kalau tidak, murid-murid dan cucu muridku bakal habis semua. Ia lantas berkata, Kie Hiantit, terima kasih untuk bantuanmu itu. Dengan sangat menghormat, sambil menjura, Kie Kong Kiat membalas hormat. Elo Chio Pue terlalu merendah, berkata ia. Katamu ini aku tidak sanggup terima. Kong Kiat ada sangat haus, maka ia lantas cari air minum. Kie Kiang tahu bahwa Kong Kiat dan Ahlon belum dahar, dari itu ia lantas perintah koki lekas masak, buat sajikan barang makanan, malah gurunya ia undang dahar bersama akan temani cucunya itu. Tengah berdahar, Kie Kang Kiat tuturkan bagaimana tadi malam ia sudah janji dengan Li Hong Kiat untuk Pie Bu, bagaimana Pie Bu itu sudah ambil tempat di WLM dan ia telah berhasil melukakan orang sili itu. Tentang turutnya Ahlon, ia tidak buka rahasia, ia hanya bilang, kebetulan dia ketemu si Nona di pintu kota sebelah timur, dan itu berdua mereka jadi berangkat sama-sama. Chin Hui gembira bercakap-cakap kepada pemuda yang cakap dan gagah ini, yang bicaranya rapi, sikapnya sopan santun, dengan tidak merasa ia jadi minum banyak, bicara dengan suara keras, dengan merdeka. Setelah dahar cukup, Pau Kun Lun suruh cucunya masuk untuk beristirahat, ia sendiri meneruskan mengobrol. Selama itu, hilisan Piau Tiam ada ramai, karena ada beberapa Piausu dan guru silat yang datang untuk menemui jago tua itu, hingga Pau Kun Lun jadi repot melayani mereka. Pau Kun Lun tidur bersama-sama ke Kong Kiat dalam satu kamar, maka itu sebelumnya tidur, mereka bisa melanjutkan pasang ngomong. Kecuali tentang Liong Bun Hap dan Syok Tiong Liong, jago tua itu tuturkan juga tentang pengalaman-pengalamannya sendiri. Kemudian jago tua ini tanyakan hal keluarga Kie. Setelah itu, Kong Kiat menuturkan dalam perantauannya ini ia berhasil menjatuhkan Khao Keng Kui dan Tiat Pai Wan, bahwa tiga kali ia mendaki Tiong Gak Syong San di mana Kim Lian Pau Set Tai Bu Sian Su sampai jauhkan diri, tidak berani lawan dia Pia Bu. Sampai jam tiga lewat, baru mereka tidur. Keesoknya pagi, Pau Chin Hui ajak cucunya perempuan berlatih silat di pekarangan dalam, di situ Kie Kong Kiat turut memperlihatkan beberapa jurus permainan pedangnya yang berupa tipu-tipu simpanan dan Liong Bun Pai. Dasar ilmu silat turunan sejati, demikian pujiannya Pau Chin Hui. Ini adalah ilmu yang jauh melebih kita kaum Kun Lun Pai. Di itu siang, diam-diam Pau Elo Okasu himpunkan semua muridnya, mereka membicarakan soal akan rekoki jodohnya Ahlo dengan Kie Kong Kiat, kemudian diambil putusan Lu Chie Tiong yang bicara kepada pemuda itu. Pengah hari di waktunya bersantap, Chie Tiong ajak Kong Kiat pergi ke sebuah rumah makan, tengah dahar, orang Shilok A itu timbulkan soal perjodohan itu. Kong Kiat Girang bukan main ini adalah apa yang ia harap-harap, ia menyatakan akur, malah ia hendak segera serahkan barang tanda mata. Asalkankah setuju, itu pun sudah cukup, Chie Tiong bilang. Aku akan lantas sampaikan kesetujuanmu ini kepada Su Hu. Su Hu tidak akan berdiam lama di sini, mungkin tidak akan lantas langsungkan pernikahan. Kau berdua, supaya ia bisa pulang dengan pikiran tenang. Chie Tiong benar-benar lantas pulang akan sampaikan kabar pada gurunya. Pau Chin Hui terima kabar dengan hanya manggut-manggut saja, sesudah Chie Tiong keluar, ia terus pergi ke kamar cucunya. Ahlo baru bangun dari tidur tengah hari ia sedang berhias menghadapi kaca, melihat tengkongnya datang, ia menoleh sambil tertawa. Hawa begini panas, kenapa Yaya tidak mengasongkong itu geleng kepala, ia tertawa. Aku tidak kegerahan, aku pun tidak ngantuk, ia bilang. Sudah 20 tahun aku diam di rumah, satu kali aku keluar lagi aku merasakan diriku seperti jadi muda kembali. Terus ia duduk pada sebuah bangku, ia urut-urut kumisnya yang seperti salju. Ahlo, aku datang untuk sampaikan suatu kabar girang kata ia kemudian sambil tertawa. Cucu itu terkejut, dari muka kaca, ia lihat tampang gembira dari engkongnya, yang tersungging senyuman. Sejak ingatnya, belum pernah ia tampak Seng Engkong gembira seperti ini. Ketika kau baru berangkat, bukankah aku telah umum padamu kata pula Seng Engkong. Kau merantau pertama-tama untuk mencari pengalaman kedua buat cari pasangan untuk kau sendiri. Kau sudah berumur 20 tahun lebih, tidak selayaknya kau beri lewat usiamu yang muda. Aku lihat Kie Kong Kiat, aku penuju dia, aku pikir hendak nikahkan kau kepadanya. Tanda petik. Ahlo kaget sekali, hingga ia menjadi berduka seketika, ia tidak bisa kata apa-apa kecuali air matanya. Lantas turun meleleh dan menetes ke lantai. Di saat ia hendak menggelengkan kepala, atau engkongnya telah berkata pula. Ada banyak yang aku hendak bicarakan padamu tetapi biarlah aku jelaskan begini saja, demikian jago tua itu. Aku sudah berusia tinggi, ayah dan susokmu semua kepandainya belum sempurna. Musuh kita di kalangan Kang Ngau nyata bukannya sedikit, sementara dari kalangan Bu Tong Pei telah muncul angkatan muda yang lihai. Kau lihat sendiri, bagaimana lihainya ilmu pedangnya Li Hang Kiat, kalau tidak ada Kie Kong Kiat, kita kaum Kun Lun Pei pasti sudah mesti habis. Sekarang aku juga dengar, Long Tiong Hiap dan belasan tahun yang lalu kabarnya hendak datang kembali ke Hong Tiong, buat tempur pula orang-orang Kun Lun Pei. Maka dari itu, apabila kita tidak cari seorang yang berkepandaian tinggi untuk bantu kita, kapan satu hari kejadian aku meninggal dunia, lantas ayahmu, encekmu, juga susokmu sekalian, akan dihina orang. Kie Kong Kiat ada cucunya Li Hang Bun Hiap, dia pandai ilmu surat dan ilmu silat, dalam hal usia, romen dan kelakuan, dia semibabat dipasangi denganmu. Selanjutnya, dengan Kun Lun Pei atau keluarga Pau Adap punya baba mantu demikian gagah, kita boleh tidak usah jerih kepada siapa juga. Jagot tua ini berbicara dengan tegas tetapi suaranya sungguh-sungguh, dengan tercampur sedih, sedang dengan metu, tuanya, yang harus dikasihani, ia awasi cucunya itu. Ahlon menangis, ia ada sangat berduka, beberapa kali dia hendak buka mulut, tapi setiap kali batal, akhirnya ia sekair matanya, ia mengangguk. Anak yang baik, sungguh kau bikin hatiku lega, katanya. Aku sekarang sudah berumur 70 lebih, setelah beres mengurus halmu ini, habis sudah tugasku. Seumur hidup. Umpama sekarang juga aku mesti menutup mata, aku tentu merasa puas, hatiku tenteram. Sesudah mengucap demikian, Ngkong ini berbangkit akan bertindak keluar. Malam itu di dalam Piau Tiam ada dibikin pesta perjamuan. Di situ Kiekong Kiat haturkan tanda matanya, pertunangannya dengan Ahlon telah diresmikan. Telah ditetapkan juga, pernikahan akan dirayakan sehabisnya musim merontok. Bukan main girangaya Kiekong Kiat karena perjodohannya itu. Maka selanjutnya, setiap hari ia pesiar dengan menunggang kudanya, atau ia hadiri perjamuan-perjamuan. Hingga kemudian, dekat atau jauh, orang banyak tahu, bahwa cucunya Liong Bun Hiap ini, adalah bakal babah mantunya Pau Kun Lun, hingga ada banyak piausu dan guru silat yang datang untuk berkenalan dan bersahabat. Sebaliknya adalah Pau Ahlon yang jadi sangat berbah. Kalau tadinya dia ada gesit dan bersemangat, sering pesiar dengan menunggang kuda, sekarang dia jarang keluar. Pau Kun Lun dan Cieki yang semua, tidak perhatikan perubahan ini, mereka sangka Ahlon malu dan hendak pegang teguh adat istiadat. Tidak demikian dengan Tia Giyok Gou dan bujang-bujang perempuan keluarga Kiat itu. Mereka ini sering pergoki si Nona duduk termenung atau menepas air mata. Mereka tidak berani beritahukan hal itu pada siapa jua, mereka pun heran dan tidak bisa duga kenapa si Nona jadi bersusah hati. Selama itu, sepuluh hari telah lewat. Hawa udara tetap panas. Kini jenazahnya Biao Cie Eng sudah selesai upacara penguburannya. Lukanya Kat Siaokong dan Kim Cie Yong serta yang lain-lain belum sembuh, tetapi ancaman. Bagi jiwanya telah lewat. Selama itu telah datang juga Siang Cie KHO, Tan Cie Chun, The Cie Piu, Yo Cie Kin, hingga bersama Cie Tiong Cie Kiyang dan Lo Cie Wan, kaum Kun Lun Pei ada berjumlah belasan. Kemudian Cie In dan Hon Tiong pun datang menyusul. Cie In menangis untuk kematiannya Cie Eng, pembantu yang ia paling percaya dan sayang. Cie Eng pernah ikut Tio Cie Kie pergi ke sucoan mengantar Piau, di mana Tio Cie Kie terbinasa di Siang Cusan di tangan penjahat. Cie Eng bisa loloskan diri tapi di luar sangkaan dia justru binasa di sini di tangannya Li Hang Kiat. Maka itu Cie In jadi sangat berduka, lama ia menangis, baru ia dapat dihiburkan. Ia girang ketika ia diperkenalkan dengan Cie Kong Kiat, siapa ia diberitahukan sudah ditunangkan kepada Ahlun. Paulo Oka Sugirang dengan berkumpulnya sekalian muridnya itu, ia hanya mas gulet kapan ia ingat kesulitannya pihak Kun Lun Pei. Malam itu Cinhui suruh Cie Kiyang siapkan tiga meja perjamuan. Ia duduk di meja kepala ditemani oleh Cie In, Ahlun dan Kong Kiat, serta muridnya. Ini ada perjamuan yang menggirangkan orang bisa minum sambil tertawa-tawa. Cie Tiong niat timbulkan soal melayani musuh-musuh nanti. Cie Kong Kiat yang ketahui maksudnya segera mencegahnya dengan kata, Su Siok, baik tak usah kita sebut-sebut lagi Li Hang Kiat atau Liong Tiong Hiap. Umpama mereka itu benar datang, Su Siok semua tak usah turun tangan, dengan pedangku aku nanti mundurkan mereka semua. Sekarang ini hawa udara ada sangat panas, aku pikir nanti sehabis musim rontok, aku dirikan Lui Tai di kota ini untuk adu kepandayan. Aku nanti lelang dan jual semua milikku untuk dipakai sebagai hadiah. Dengan jalan. Itu aku berniat pukul rubuh semua orang-orang Kang Owi yang tidak tahu diri, buat sekalian angkat nama baiknya Kun Lun Pei. Sekarang, di depan Kong Cho, kita tidak boleh ucapkan kata-kata yang kurang baik sifatnya. Mari kita minum untuk bersenang-senang. Cie Cun semua setuju. Bagus kata mereka separuh bersorak. Cie Hiap bawa poci arak, ia hampirkan gurunya. Hari ini aku mesti sugui suhu dengan tiga cawan besar kata ia. Toa Su Heng juga mesti minum tiga cawan. Dan Kie Kouya dan Ahlol Kou Nio mesti minum sedikitnya masing-masing satu cawan. Semna ini kesatu ada tanda dan penghormatan dan kedua sebagai pemberian selamat di muka kedua pasangan. Cie Hiap benar-benar isikan cawan gurunya. Pau Chin Hui tidak menampik, ia keringi cawan itu, maka Cie Hiap mengisi pula buat kedua kalinya. Selagi guru ini hendak meminum pula, mendada ada satu pegawai datang masuk dengan wartanya. Leong Sem Ya dari Cie Yang datang. Cie Ki Yang dan Cie Tiong segera berbangkit, mereka hendak pergi keluar untuk menyambut tetapi Tuiye San Hau Leong Cie Hiye mendahului bertindak masuk, romannya tergopoh-gopoh, pakaiannya penuh debu. Lebih dahulu ia hampirkan gurunya mengasih hormat. Kemudian ia memberi hormat pada sekalian saudaranya siapa telah balas itu. Leong Sem Su Heng, kenapa baru hari ini datang kemudian Cie Ki Yang tanya. Apakah kau telah ketahui tentang kesukaran dan juga kegirangan kita di sini? Napasnya Leong Cie Hiye masih sengal-sengal, tapi ia bisa goyang-goyang tangannya. Tentang kejadian di sini, baik ditunda dulu, kata ia. Aku datang untuk sampaikan kabaran yang sangat penting, yang paling penting. Mau Atan tidak tahu Cinhui jadi ketarik hatinya. Apakah itu ia tanya muridnya? Cintiong ada begitu ketanik hingga ia awasi saudaranya dengan tajam. Leong Cie Hiye tidak lantas menyahuti, hanya dari sakunya ia keluarkan sepucuk surat. Selagi di Cie Yang, kita telah terima sepucuk surat ini, katanya, suaranya ada sedikit kurang lancar. Ini adalah surat dari orang yang kita telah berjaga-jaga 10 tahun lamanya, ialah dari Keng Xiaohao. Sekarang dia sudah rampungkan pelajaran silatnya, dia bakal lekas datang mencari kita. Tanda petik. Kabar itu ada mengejutkan, akan tetapi Paulo Okasu segera gebrak meja. Ia bukan main gusarnya. Lekas kasihkan surat itu padaku ia berseru. Tapi surat diserahkan pada Lu Cie Tiong siapa terus buka itu, dan dibaca di bawah cahayanya lampu. Ia membaca dengan suara nyaring.